Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Dengan Sniper Ngesot Salam setubi Salam setulara Salam setungate Syukur Alhamdulillah sahabat Hari ini kita tetap diberikan kesehatan Resiki yang melimpan dan juga halal Agar kita bisa beraktifitas Dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat Pada kesempatan kali ini sahabat Saya kedatangan sebuah paket Yaitu sebuah flash op Kita bongkar dulu Nanti saya akan jelaskan Dengan pas yang membuat Semua milik ini Dan apa sih Kelebihannya Dan sebagainya Yuk Teleskop Ceng 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 TC Thompson Predator Predator 39 9x40 Thompson Predator Kita lihat Wujudnya Oke Lihat dulu Pelengkapannya Yaitu Disini Kita dapatkan Monteng Monteng Satu baut Dengan Monteng satu baut Dengan Monteng pendek Bukan Monteng panjang Monteng pendek Yang kita dapat Monteng pendek ini sahabat Lebih enak lah Karena Kenapa? Karena Treskop Bisa lebih dekat Kepada posisi laras Sehingga posisi cross Itu lebih panjang Saya sudah sering membahasnya Kalau monteng pendek Namun Tidak semua Senapan angin Bisa digunakan Untuk Monteng pendek Dikarenakan Karena Contohnya saja Anda menggunakan Senapan angin Jenis Marauder Yang menggunakan Magazin Tentu saja Menggunakan Monteng pendek ini Magazinnya akan Terbentur kepada Teleskopnya Ataupun Menggunakan Senapan Yang jenis Moser Dimana Tempat Pemasukan Mimisnya itu Ada di atas Chamber Bukan di samping Chamber Tapi di atasnya Chamber Makapun Untuk Ya Agak-agak sulit Karena akan terhadang Oleh Monteng Dengan Teleskop Yang menggunakan Monteng pendek Tapi penggunaan Monteng pendek ini Lebih bagus Ketimbang menggunakan Monteng panjang Sehingga posisi Cross Antara Monteng panjang Dan monteng pendek Apalagi Jenis bulbup Yang mana Teleskopnya Lebih tinggi lagi Lebih jauh Daripada Dari laras Maka tentu saja Akan menyebabkan Detik cross Itu persinggungannya Antara Garis pandang Teleskop Dengan Laju mimis Mungkin agak sedikit Sebentar saja Tidak ada titik Crossnya Titik silangnya Oke Kita dapat Pencil L Untuk penguat Dan Kita singkirkan dulu Kemudian Kita lihat Teleskopnya Oke Dalam teleskop ini Tidak ada lampu Ini pengaman Lensa Lensanya ini Ukuran 40 Bagian depan Sedangkan Bagian belakangnya Seperti halnya Agak sama Ukuran belakangnya Lebar belakang 44 Lebar depan Aslinya 48 Tuh Tapi lensanya Ini Ini Untuk lensa Lensa 40 Kalau lensanya Lensa 40 Besaran lensanya Besaran lensanya 40 Oke Bukan diameter ininya Yang 40 Tapi besaran Besaran lensanya Yang 40 Tuh Bagian belakang Kita singkatkan dulu Bagian belakang Ini ada pengaturan Mata Mata Min Atau Mata plus Kita putar disini Untuk pengaturannya Kemudian disini Adalah pengaturan Pengaturan Somnya Dari 3 Sampai 9 Som Putar Sedangkan bagian atasnya Disini Bagian atasnya Disini Jangan terbalik Ini bagian atasnya Dengan melihat titik Ini putih Ini bagian atas Jadi Ini titik putih Bagian atas Untuk menentukan Som keberapa Som ke 3 Berarti lurus dengan 3 Som ke 4 Berarti lurus dengan 4 Som ke 5 Berarti lurus dengan 5 Dan gitu Terus-terusnya Ini adalah Turek bagian atas Ini turut Untuk mengatur Kanan kiri Ini turut Untuk mengatur Atas bawah Untuk tureknya Sahabat Berupa kayak gini Berupa kayak gini Kliknya Bunyinya asik Sahabat Nyari Bunyinya kliknya Ini pengaturannya Betul semacam ini Sahabat Tidak mungkin Ada yang menggunakan Obeng Ada yang menggunakan Putar Kayak gini Ada yang menggunakan Tarik Tekan Dan sebagainya Sepertinya semacam ini Sama akan anda Kiri Ini bahan Tutupnya Sepertinya plastik Kalau yang lain Kebanyakan kan Aduminium Atau apa Ini plastik Bahan tutupnya Untuk tureknya Disini ada lambangnya Sahabat TC TC Disini juga ada lambang TC Temsun Tridatur Disini juga Bagian depan Ini bisa dibuka Sahabat Karena ada beberapa Haleskop yang bagian depannya Tidak bisa dibuka Kadang-kadang agak sulit untuk mengatur Paralak Bagi senapan yang Tidak punya Pengaturan paralak Maka kita bisa dibuka ini Kemudian diputar bagian desa dalamnya Untuk mengatur paralaknya Kalau pada senapan Sejenis Discovery dan sebagainya Ini gak bisa dibuka Ini bisa dibuka Asik Ada tulisannya disini Saya akan menambah pokok Wih Ada tulisannya Uniknya Thompson Predator Ini Sahabat Uniknya Karena Ini Sebuah merek Yang Varian teleskopnya Itu terbatas Tidak seperti halnya Teleskop-teleskop yang lain Seperti halnya Basnel Itu variannya banyak Seperti halnya Discovery Ataupun Merk-merk yang lain Itu variannya banyak Tapi untuk Teleskop Thompson Ini variannya Gak terlalu banyak Bahkan bisa saja Gak ada Memang untuknya Cuma seperti ini Kalau anda itu mencari Yang saya tahu sih Entah mungkin ini harus diperbaiki Kalau mencari Kualitas yang tinggi Punya TC ini Ada gak ya Ada gak ya Mungkin ada Atau memang saya gak tahu Atau memang Cuma produknya Sementara ini Karena ketika saya buka Di online shop Ketik Thompson Teleskop Thompson Predator Yang keluar cuma Ya ini Model ini Cuma Gak ada lagi Modelnya Gak ada lagi Yang kayak gini Namun sahabat Kebanyakan beberapa Bediler Bahkan kelas-kelas lomba Sekalipun Masih Merekomendasikan Teleskop ini Teleskop murahan Yang ternyata Bisa digunakan Untuk Kelas lomba Ini Thompson Mungkin Kualitasnya Dipertahankan oleh Thompson Sehingga masih tetap Banyak peminatnya Walaupun variannya Terbatas Mungkin perbedaan Variannya Cuma sahabat Itu Antara Retikal HK Dan juga Retikal mildot Dan yang saya beli ini Sahabat Yang retikal mildot Bukan yang HK Ini Jadi variannya Gak terlalu banyak Apa lagi ya Oke Kadang-kadang Teman-teman yang banyak Bertanya Selalu ketik Di semua review Tentang Teleskop Sahabat Yang saya lakukan Itu adalah Pertanyaannya Anti getar Enggak Anti getar Enggak Itu saja yang selalu Ditanya-tanya Saya selalu Sampaikan seperti ini Yang anda Maksud anti getar Itu Sekelas senapan Apa Kata saya Kalau Yang dimaksud Anti getar Sekelas senapan Gejlu Kalau anda Memasang teleskop Pada senapan Gejlu Anti getarnya Untuk senapan Gejlu Maka Anda salah Memilih Teleskop Jika anda Mencari yang Anti getar Di bawah Harga 500 ribu Untuk gejlu Beberapa Sahabat Bener Hanya merekomendasikan Untuk gejlu Itu Yaitu Untuk Kelas Gamunitro Di bawah 500 ribu Kalau yang Di bawah 500 ribu Anti getarnya Ya anti getar Juga Tapi hanya Untuk senapan Senapan Kelas standar Yaitu Anti getar Jika hanya Digunakan Untuk Buklik Jika hanya Digunakan Untuk PCP Dengan Power rendah Bukan dengan Big game Powernya tinggi Enggak Tapi power Power rendah Ini pasti Anti getar Apalagi masih Baru Kenapa Karena hanya Plug penguncinya Cuma pakai Satu Kalau masih Baru Tidak sering Ada benturan Dan sebagainya Turetnya Ini gak Sering diputar Maka Posisi Plug pengunci Pada Turet Ataupun Pair pengunci Turet Bahkan disini Ini Ini masih aman Gak mungkin Mudah tergeser Gitu Gitu Itu saja Review Sebenarnya Tentang PC ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa